Pedang Medali Naga Jilid 18 Liong Cheng Gemetar Dia pura-pura ketakutan, tapi melihat Siok Tau Tai Hiap mencengkeram pundak mja dan bertanya mau atau tidak Dia memenuhi permintaan pendekar itu mendadak dia menjatuhkan diri berlutut dan memegang dua batang lilin yang menyala Lo Chiampua, karena ini perintahmu biarlah aku yang bodoh mengikutinya aku telah berhutang budi juga berhutang Nyawa Mana bisa aku menentangnya? Biarlah disaksikan langit dan bumi aku bersumpah, Lo Chiampua Bahwa sejak hari ini aku adalah muridmu dan mendapat kehormatan besar menjadi keluarga So dan akan menjunjung tinggi serta mengharumkan nama keluarga So Bagus, dan kau harus melawan kejahatan, Liong Cheng Karena semua yang jahat adalah musuh keluarga So Ya, aku akan melawan kejahatan, Lo Chiampua Dan bila aku memela kejahatan biarlah aku mampus di tangan keluarga So Pula Siok Tau Tai Hiap tertawa lebar Dia sudah puas mendengar sumpah dan janji pemuda itu Maka begitu Liong Cheng selesai menjalani upacara resmi ini segera dia menepuk bahu pemuda itu Liong Cheng kau boleh sebut suhu padaku sekarang Hang Ki dan Hon Bu adalah Su Heng Su Hengmu Liong Cheng memberi hormat Ki Heng, Bu Heng, terimalah hormat Si O T Betapapun Si O T mohon bimbingan Su Heng berdua dalam ilmu silat Si O T masih bodoh dalam banyak hal Hektometer, tak perlu merendah, Liong Su T Kau memiliki bakat dan kemajuan mengagumkan dalam mempelajari ilmu silat Kong Kong Ya, dan melihat bakatmu ini tak lama lagi kau akan dapat menyusul kami Liong Su T Betapapun kau cukup luar biasa dan pandai Hon Bu menyambung Disambut anggukan semua orang yang ada di situ Hingga membuat Liong Cheng tersipu, pura-pura malu dan merah mukanya Dan Siok Tau Tai Hiap yang gembira bahwa Liong Cheng akan mewarisi So An Ho An Chiangnya Secara penuh tiba-tiba berkelebat keluar dan mengajak pemuda itu untuk mulai berlatih Dan hari itu Liong Cheng benar-benar resmi menjadi murid Siok Tau Tai Hiap Pemuda Mi berhasil merebut kepercayaan orang Bahkan semua keluarga Siok Tau Tai Hiap hampir Percaya penuh padanya, kecuali Cheng Hon yang entah kenapa tiba-tiba merasa tidak enak Teringat kerling dan sinar mata Liong Cheng yang aneh ketika berlutut di meja altar Tapi karena Liong Cheng tak terbuat yang lebih jauh dan pemuda itu tetap menunjukkan sikap yang jujur dan baik Akhirnya pendekar ini pun menyembunyikan saja kecurigaannya itu di dalam hati Dan Liong Cheng mendapat perhatian besar dari Siok Tau Tai Hiap Pendekar kepala batu itu semakin suka dan kagum pada muridnya ini Melihat betapa sungguh-sungguh dan tekun pemuda itu melatih ilmu silat Dan ketika setahun kemudian dia menurunkan Soan Hoan Chiangnya pada pemuda itu Maka kepandaian Liong Cheng benar-benar hebat dan melebih Han Ki maupun Hon Bu Haha, kau sekarang menjadi murid yang paling komplit mempelajari ilmu silatku, Liong Cheng Han Ki dan Hon Bu tak mungkin dapat mengalahkanmu kalau mereka bertanding satu lawan satu Liong Cheng girang Betulkah, Suhu? Tapi bagaimana dengan mereka itu tidakkah mereka bakal memusuhiku kalau tahu aku memiliki kepandaian lebih tinggi dari mereka? Hektometer, dua cucuku itu tak mungkin iri, Liong Cheng Mereka seperti bapaknya yang sabar dan suka mengalah Kalau begitu boleh dicoba, Suhu Benarkah ilmu ku lebih tinggi dibanding mereka? Chiok Tau Tai Hiap terkejut Tapi tak ada jeleknya dia mengadu mereka Maka pendekar ini pun tertawa dan memanggil dua orang muda itu Ingin melihat sampai di mana kepandaian Liong Cheng dan seberapa pula Hon Ki atau adiknya dapat menghadapi murid barunya ini Dan ketika dua orang muda itu datang kepadanya segera pendekar ini berkata dengan muka gembira Ki Ji Bu Ji, Liong Cheng hampir Sempurna menerima ilmu ku Cobalah kalian uji dan lihat sampai di mana kemajuannya Hon Ki tersenyum Dia memang tak menaruh curiga, mengangguk dan sudah melompat maju dengan metu bersinar Tapi melihat Liong Cheng pura-pura segan dia menggapaikan lengannya Liong Sute, kemarilah Kita coba-coba bermain sebentar untuk melihat kemajuanmu Ah, Liong Cheng tersipu malu Mana mungkin menguji kepandaianku, Ki Heng? Aku baru setahun belajar Tentu tak mungkin menandingi ilmu silatmu yang sudah bertahun-tahun kau pelajari Tapi Chiok Tau Tai Hiap menghardik Kau sendiri yang ingin diuji, Liong Cheng Kenapa sekarang pura-pura menolak dan segan? Ayo maju, jangan jual lomongan kosong di tempat ini Liong Cheng menesah Dia melihat Hon Ki sudah memasang kuda-kuda Tapi gembira bahwa dia akan menguji kekuatan Soan Hwao Chiangnya Dia pun melompat maju dan tertawa kecut Ki Heng, suhu memang benar Aku ingin diuji tapi jangan kau bersikap keras Betapapun aku masih mengharap kemurahanmu Hektometer, tak perlu merendah Liong Sute Aku tahu dari Kongkong bahwa kemajuanmu sudah hebat Ayo majulah Liong Cheng tak sungkan-sungkan lagi Dia segera tertawa dan memasang kuda-kuda Dan begitu membentak memberi peringatan Dia pun menerjang dengan pukulan pertamanya Mempergunakan lengan kiri menampar dengan jurus Raja Wali Sakti mengelepakan sayap Sebuah jurus dari ilmu silap tangan kosong Yang mula-mula dipelajarinya dari Cio Kto Tai Hiap Pukulan ringan yang tidak terbahaya Dan tentu saja sudah dikenal Han Kai Dan Han Kai yang menangkis mudah dan melihat Sute-nya itu mengeluarkan jurus yang tampaknya Masih Sungkan-sungkan segera membentak dan menyuruh Sute-nya itu menyerang dengan lebih keras Sute, tak perlu Sungkan-sungkan Keluarkan saja pukulan-pukulan cepat dari Pek Hang Chiang atau Soan Hoan Chiang Liong Cheng masih menolak Dia pura-pura segan Kembali menyambar dengan ilmu-ilmu silat biasa yang tentu saja dikelit mudah oleh lawannya Dan melihat Liong Cheng tampaknya sungkan dan mainkan ilmu silat lunak yang gampang ditangkis dan dihindarkan dengan enteng Tiba-tiba Han Kai berseru dan balas menyerang pemuda itu Liong Sute, kalau begitu hati-hati sekarang Aku akan membalas dan melancarkan pukulan-pukulan berat Liong Cheng tersenyum Dia melihat Han Kai memutar satu kakinya Tiba-tiba membentak dan menyerang dengan lengan kiri Mendorong dadanya, cepat dan kuat hingga mengeluarkan angin pukulan menderu Dan ketika dia mengelak dan sambaran lawan mengenai angin kosong mendadak lengan Han Kai membalik dan mengibas dari samping Mempergunakan pukulan Pek Hong Chiang dengan jurus angin menyapu ombak Plak! Liong Cheng tersapu roboh Untuk pertama kalinya dia mengeluh kaget Dan begitu melompat bangun dan terbelalak memandang Han Kai yang tertawa kepadanya Tiba-tiba tubuh pemuda itu berkelebatan menyusul dengan pukulan-pukulan lain dari Pek Hong Chiang Pukulan angin putih Sute, kau harus menangkis kalau tak ingin ku robohkan Hayo balas dan serang diriku Liong Cheng terpaksa mengikuti Dergan hati-hati namun cerdik dia mulai mengerahkan ginkangnya Mainkan Pek Hong Chiang pula untuk menandingi lawannya Dan begitu dua orang Muda ini sama berseliwaran dan saling pukul-memukul Tiba-tiba saja pertandingan menjadi meningkat Han Kai mempercepat gerakannya Bertui tubi menyerang dan mendorong serta menampar Sedang Liong Cheng yang bergerak sama cepat dengan tangkisan dan balasan serangannya Tiba-tiba juga melayani lawannya dengan tidak kalah sebat Keduanya memiliki ilmu yang sama Masing-masing mengenal dan mengetahui apa yang akan dilakukan lawan Maka begitu keduanya bergerak dan masing-masing tiba-tiba membentak untuk mempercepat serangan Maka sekonyong-konyong keduanya lenyap dalam gulungan bayangan yang naik turun bagai naga menari Dan Chiok Teu Tai Hiap tertawa bergelak Bagus, kalian tinggal mengadu kecepatan, Ki Ji Siapa cepat dia yang menang? Liong Cheng mengerutkan keningnya Dia melihat Hon Ki memperberat tekanannya Kini mempergunakan Sinkang di samping Ginkang Dan ketika satu saat dia menangkis tamparan Hon Ki yang menghantam dadanya Untuk pertama kali Liong Cheng menggerakkan lengan menangkis dengan pengerahan Sinkangnya pula Duk dan keduanya sama terdorong mundur Hon Ki terkejut bahwa Sutenya ini memiliki Sinkang yang sama kuat Padahal Sutenya itu belajar belum dua tahun Dan kaget bahwa dalam hal Sinkang pun Liong Cheng memiliki kekuatan yang berimbang Tiba-tiba Hon Ki membentak dan mulai melancarkan pukulan Soan Hoan Chiangnya Sute, hati-hati Kita sekarang mempergunakan Soan Hoan Chiang Liong Cheng terkejut Dia melihat Hon Ki merubah gerakan Tidak lagi memukul atau mendorong Melainkan mengibas Dan begitu lengan pemuda ini bergerak-gerak Mengibas ke kiri kanan Maka terdengarlah deru angin dasyat Bagai kipas raksasa yang menyapu sebuah gunung Ah, jangan mainkan ilmu silat ini, Ki Heng Aku takut kita masing-masing tak dapat mengendalikan diri Liong Cheng berteriak, berseru keras dan berjungkir balik menghindari serangan Hon Ki yang ganas Tapi Hon Ki yang tertawa dan meneruskan serangannya itu menjawab tenang Kita tak perlu khawatir, Liong Sute Ada kongkong di sini yang akan membantu bila kita mendapat celaka Dan Ciok Tau Tai Hiap tertawa bergelak, menganggukan kepalanya Benar, tak perlu kau cemas, Liong Cheng Ada aku di sini yang akan menyelamatkan kalian bila salah satu celaka Liong Cheng tak dapat membantah lagi Dia terus diserang dan didesak Hon Ki, mundur-mundur dan semakin terpojok Dan maklum bahwa dia harus melawan dengan kera yang sama Maka tiba-tiba dia membentak dan mengibaskan lengannya pula Liong Cheng mainkan Soan Hoan Chi yang menangkis kibasan suhengnya Dan begitu dua pukulan Soin Hoan Chi yang sama beradu di tengah udara Terdengarlah ledakan dasyat bagai petir menggelegar Belar, Hon Ki dan Liong Cheng sama-sama tertolak mundur Mereka terpental dan sama bergulingan di tanah Tapi melihat guratan kaki Liong Cheng lebih pendek dibanding guratan kakinya sendiri Tiba-tiba Hon Ki berteriak dan kembali menerjang penasaran bahwa dia kalah setingkat dengan lawannya itu Dan Liong Cheng yang girang bahwa pukulan Soan Hoan Chi yangnya mampu menahan pukulan Hon Ki segera menyambut dan kembali menangkis Des dan untuk kedua kalinya mereka sama-sama terjengkang Hon Ki harus berjungkir balik mematahkan daya tolak akibat berturan itu Ada lima kali salto di udara untuk dapat berdiri tegak Tapi Liong Cheng yang cukup dua kali berjungkir balik untuk mematahkan benturan ini mau tak mau Disambut peke kagum cucu pertama pendekar kepala batu itu Wah, kau hebat, Sute Benar-benar Soan Hoan Chi yang mu di atas tingkatku sendiri Dan Hon Ki sudah menerjang lagi Bertubi-tubi dan susul-menyusul dia melancarkan pukulannya itu Berusaha mendesak dan menahan lawan Tapi melihat Liong Cheng mampu menahan setiap serangannya dan kini perlahan-lahan Tetapi pasti dia pasti terdesak dan mundur-mundur Tiba-tiba Hon Ki terbelalak dan kagum bukan main Sute, kau hebat, kau liai sekali Liong Cheng tersenyum Dia menyeringai aneh mendengar pujian itu Sedikit demi sedikit terus mendesak dan menekan Membuat Hon Ki terpojok dan berkali-kali mengeluh karena tak dapat balas menyerang Dan ketika satu saat lawannya itu terjebak di belakang pohon hingga Hon Ki tak dapat melompat mundur Tiba-tiba Liong Cheng membentak dan mengibaskan kedua lengannya berbareng Hei! Tapi semuanya terlambat Liong Cheng sudah melancarkan serangannya itu Dasyat menerjang Hon Ki Dan Hon Ki yang merasa ditumbuk angin pukulan raksasa yang menghantam dadanya secepat kilat menangkis dan mendorongkan kedua lengannya ke depan Brace dan Hon Ki tergencat-pucat Dia merasa pukulan Liong Cheng demikian kuatnya, menghantam dan menumbuk dadanya bagai palu godam Dan Hon Ki yang kontan mengeluh oleh serangan ini terpaksa mengerahkan Sinkang bertahan Dia berusaha mendorong Liong Cheng mundur, berkutat dan mati-matian Dan dua orang muda yang sebentar saja terlibat dalam adu tenaga ini tiba-tiba saja saling dorong-mendorong dengan kekuatan sepenuh bagian Hon Ki rupanya penasaran tak dapat melepaskan diri, masih terhimpit oleh tenaga Liong Cheng yang menggencat Sedang Liong Cheng yang penasaran belum mampu merobohkan lawan hingga jatuh bertekuk lutut juga menambah tenaganya hingga menggigil dan gemetar penuh keringat Dan ketika dua orang muda itu saling menempelkan lengan dengan telapak terbuka dan jari-jari menghadap ke depan Tiba-tiba saja keduanya tak dapat melepaskan diri dari dorongan dan gencetan Sinkang yang saling tolak-menolak itu Ah, tolong mereka, Kong Kong Hon Bu terkejut, membenta dan siap menolong kakaknya dari dorongan Liong Cheng Tapi Chok Tau Tai Hiap yang sudah mengeram dan mendahului maju tiba-tiba memisah mereka dengan bentakannya yang menggeledek Liong Cheng, lepas Liong Cheng terkejut Dia melihat tubuh Chok Tau Tai Hiap menyambar, menghantam kedua lengannya yang mendorong Hon Ki Dan persis telapak Chok Tau Tai Hiap mengenai pergelangan tangannya maka Liong Cheng tertolak Dan terbanting roboh oleh pukulan Chok Tau Tai Hiap yang dasyat Plak Long Cheng terguling-guling Dia berseru kaget oleh campur tangannya Chok Tau Tai Hiap ini karena pukulan Sinkangnya ambiar Dan ganti angin pukulan Hon Ki menyambar dadanya, menghantam dengan hebat Tapi Chok Tau Tai Hiap yang rupanya tak ingin Liong Cheng celaka sudah membentak pula ke arah Hon Ki Mengibas dan menahan pukulan cucunya Dan begitu Jagot Tua ini menggerakkan lengannya ke arah Hon Ki Maka pemuda ini pun terpelanting dan berteriak roboh Des, Ai Hon Ki membanting tubuh bergulingan Dia tertolak dan terlempar, kaget tapi selamat dari genceran tenaga sakti Liong Cheng Dan begitu dia berjungkir balik dengan seruan keras dan berdiri kembali di atas tanah Maka Dua orang pemuda itu pun sudah kembali berhadapan dalam jarak sepuluh tombak, terpisah jauh Hon Ki mengusap peluh Sute, Soan Hoan Chiang yang kau miliki benar-benar hebat sekali Hampir sempurna Liong Cheng melompat maju Dia buru-buru menjura, membungkukan tubuhnya Dan berkata dengan suara rendah tapi tak kuasa menahan kegirangannya Dia menjawab, benar, tapi kau juga hebat, Ki Heng Betapapun aku tak dapat merobohkanmu meskipun kedudukanku lebih baik Maaf Chiok Tau Tai Hiap menghampiri mereka Ki Ji, Liong Cheng memang lebih hebat daripada dirimu Tapi aku belum puas oleh pertandingan kalian Hayo sekarang kerubutlah Liong Cheng bersama adikmu Han Ki terkejut Untuk apa, Kong Kong? Bukankah sudah kita buktikan bahwa Liong Cheng memiliki kemajuan pesat? Hin Bu juga tampil ke depan Ya, dan Liong Sute tentu kalah kalau kita keroyok, Kong Kong Kami jadi malu kalau harus melakukan perbuatan itu Justeru itulah Aku ingin tahu berapa lama dia dapat bertahan dari kalian, Han Bu Karena itu maju saja dan tak perlu kalian sungkan Ini sifatnya menguji Hektometer, Han Ki ragu-ragu Tapi Liong Cheng yang sudah memandang dengan wajah berseri tiba-tiba melompat mundur Dan ingin menjajal apa yang dikatakan Chiok Tau Tai Hiap Ki Heng, apa yang dikata suhu memang benar Ini hanya ujian bagiku Kenapa sungkan? Kalian majulah, Ki Heng Dan biar Bu Heng ikut membantu untuk melihat seberapa jauh aku dapat bertahan Han Bu akhirnya mendongkol Baiklah, ini keinginan Kong Kong, Kiko, Kakak Ki Untuk apa segan-segan lagi? Mari kita maju Kita lihat seberapa jauh Liong Sute dapat melayani kita Han Ki menarik nafas Tapi Liong Sute harus berhati-hati Adik Bu Salah-salah dia celaka di tangan kita Hektometer, bukankan ada Kong Kong disini? ILM Usilat memang tak mengenal Mete Tapi Kong Kong tentu waspada menjaga siapa yang mendapat bahaya Han Ki akhirnya mengangguk Dia bersama adiknya maju ke depan Masih ragu tapi akhirnya berhasil menetapkan diri Dan melihat Liong Cheng juga sudah bersiap-siap untuk menghadapi mereka Han Ki segera memberi peringatan Liong Sute, jaga hati-hati dirimu Kami berdua hendak menyerang Liong Cheng tersenyum Silahkan, Ki Heng Aku siap menjaga diri Dan begitu Liong Cheng habis bicara mendadak Han Bu sudah mulai menyerang mendahului kakaknya Liong Sute, awas Liong Cheng mengelap ke samping Dia waspada terhadap pukulan pertama Han Bu itu Tahu bahwa Han Bu mempergunakan jurus dewa menyambar bulan Sebuah gerakan yang akan disusul dengan siku yang membalik untuk menyodok ulu hati Dan ketika benar pemuda itu memutar tubuh dan menyodok ulu hatinya Maka Liong Teng membuka telapaknya dan menangkis ke depan Plak! Han Bu tergetar Dia terdorong mundur dan terkejut oleh tangkisan Liong Cheng Kami akan menyerang lebih cepat Liong Cheng mengangguk Dia sudah dibuat kewalahan oleh serangan kakak beradik itu Maka ketika Han Ki berseru dan mempercepat gerakannya dan berkelebatan di sekitar dirinya Maka tiba-tiba saja Han Bu juga mengikuti dan menyambar-nyambar dengan angin pukulan serta tendangannya Liong Cheng didesak, sejenak keteter dan mundur-mundur dengan amar sibuknya Tapi ketika pemuda ini membentak dan mengerahkan ginkangnya pula untuk mengimbangi dua orang kakak beradik itu Maka pertandingan tiba-tiba menjadi seru dan masing-masing lenyap dalam gulungan bayangan yang naik turun saling sambar-menyambar Haha, bagus! Yang seru, anak-anak! Percepat gerakan kalian dan lakukan tekanan-tekanan berat Robohkan Liong Cheng sebelum lima puluh jurus Siok Tau Tai Hiap tertawa berlak, berteriak gembira melihat Han Ki dan adiknya mendesak Liong Cheng hingga kewalahan menghadapi dua orang lawannya itu Tapi Liong Cheng yang menggigit bibir di bawah tekanan kakak beradik itu merjawab Teo Chu akan bertahan seratus jurus, Su Hu Ki Heng dan Bu Heng tak dapat mengalahkan Teo Chu sebelum seratus jurus Siok Tau Tai Hiap tertawa Boleh, tapi kau akan roboh sebelum lima puluh jurus, Liong Cheng Aku berani bertaruh kalau omonganku salah Liong Cheng menjadi semangat Dia berkelebatan menghadapi kakak beradik itu Tapi Han Bu dan Hon Ki yang menjadi penasaran oleh tantangan Liong Cheng segera menyerang dengan lebih hebat Mereka ingin membuktikan siapa yang menang di antara mereka Liong Cheng dengan tantangannya seratus jurus atau kakek mereka yang merama lima puluh jurus Maka begitu membentak dan bertubi-tubi melancarkan pukulan akhirnya Han Ki menyuruh adiknya mainkan pek Hong Chiang Bu Teh, desak dia dengan pek Hong Chiang Kau tetap di muka Han Bu menurut Dia melancarkan pukulan-pukulan pek Hong Chiang seperti perintah kakaknya, mendesak Liong Cheng di depan Dan Hon Ki yang sudah menyerang Liong Cheng di belakang dengan tamparan serta pukulan pek Hong Chiangnya segera membentak dan bertubi-tubi menekan lawan Akibatnya Liong Cheng kewalahan, dan ketika satu saat dia kurang cepat mengelak maka untuk pertama kalinya dia menerima pukulan Hong Chiang menyambar tulang belikatnya Plak! Liong Cheng tidak mengeluh Dia hanya terdorong dan hampir terjelungkup, disambut Hon Bu yang mengirim tepukan ke pundak kirinya Tapi Liong Cheng berkelit dan ganti membalas mengirim tendangan tau-tau berhasil mendepak Han Ki yang kurang cepat mengelak Des! Han Ki terkejut Dia tak menyangka Liong Cheng dapat memutar tubuh dengan cepat, tapi membentak dan bertubi-tubi melancarkan serangan kembali dia menerjang lawan dengan pukulan pek Hong Chiangnya Bute serang dia bagian bawah Aku yang atas Han Bu kembali menurut Dia sekarang melakukan pukulan dan tamparan ke bagian bawah tubuh Liong Cheng, membuat Liong Cheng berseru keras dan harus berlompatan menghindari pukulan Hon Bu Tapi Hon Ki yang ada di belakang dan menyerang bagian atas tubuh lawannya ini membuat Liong Cheng terbelalak dan mengumpat di dalam hatinya Akibatnya Liong Cheng terdesak hebat Dan ketika dia kebingungan dan kewalahan menghadapi genjetan kakak beradik ini maka tubuhnya mulai mendapat hadiah Berkali-kali suara bak dik-buk menimpa dirinya dan Liong Cheng yang menggigit Bibir dengan metel, terbelalak itu mulai jatuh bangun Dan Chiok Tau Tai Hiap tertawa Bagaimana, Liong Cheng? Kau dapat bertahan seratus jurus? Ini baru dua puluh tujuh jurus, bocah Dan belum lima puluh jurus kau pasti roboh, haha Liong Cheng marah Dia berteriak ketika kembali Hon Ki menamparnya roboh Dan karena tidak ada lain jalan kecuali mempergunakan Soan Hoan Chiang yang tingkatannya lebih tinggi untuk mempertahankan diri Tiba-tiba Liong Cheng berjungkir balik dan mengibas ke bawah ketika Hon Bu menyerang kakinya Bu Heng awas, desel Han Bu terlempar Dia jatuh bangun ketika Liong Cheng mempergunakan Soan Hoan Chiang Dan ketika Hon Ki datang menyambar pada saat dia melayang turun maka Liong Cheng pun mempergunakan ilmunya ini menangkis Plak Hon Ki terpental Dua orang kakak beradik itu terkejut melihat Liong Cheng mempergunakan Soan Hoan Chiang Tapi maklum mereka berdua juga harus merobohkan sutenya ini sebelum lima puluh jurus Maka Hon Ki pun berteriak dan merobah gerakannya Bule, pergunakan Soan Hoan Chiang untuk mengimbanginya Kita harus merobohkannya sebelum lima puluh jurus Han Bu mengangguk Sekarang mereka meroboh gerakan, tidak lagi memergunakan Plak Hong Chiang melainkan Soan Hoan Chiang Dan begitu kakak beradik ini menerjang dengan pukulan yang sama Liong Cheng pun menangkis dengan sama cepat dan kuatnya Des-des, Han Ki dan Hon Bu dapat bertahan Mereka tak bergeming, tenaga mereka bersatu Dan Liong Cheng yang baru kali ini Menerima gempuran langsung dari kakak beradik itu tiba-tiba mengeluh dan terbanting roboh Liong Cheng menggulingkan dirinya Dan ketika dua kakak beradik itu kembali menyerangnya dengan Soan Hoan Chiang Dia pun melompat bangun dan menyambut Brace Liong Cheng lagi-lagi terlempar Dia kalah kuat membentur tenaga kakak beradik itu yang bersatu dan membuat mereka tak bergeming Dan kaget bahwa Sinkangnya kalah kuat berhadapan dengan kakak beradik itu tiba-tiba muka Liong Cheng menjadi pucat Dia sekarang mengakui bahwa kalau bergabung Hon Ki dan adiknya memang masih di atas Lain halnya kalau kakak beradik itu maju satu persatu Maka menyadari bahwa Soan Hoan Chiangnya di bawah angin Jika menghadapi Soan Hoan Chiang di tangan dua orang lawan Faliong Cheng menjadi gusar dan mundur-mundur Dia terdesak, semakin tertekan dan keteter Dan ketika Chiyok Tau Tai Hiap tiba pada hitungan ke-45 dan Hon Ki serta adiknya menyerang dari muka dan belakang Akhirnya Liong Cheng terbanting dan tak dapat melawan lagi Des Liong Cheng terguling-guling Dia merasa napasnya sesak, dadanya ampek dan sakit bukan main Dan ketika Liong Cheng melontakan darah segar dan pemuda itu tak dapat melompat bangun Maka berakhirlah pertandingan ini dengan kecemasan di wajah Hon Ki dan adiknya yang sudah memburu maju Membungkukan tubuhnya Kau terluka, Liong Cheng batuk-batuk Dia hanya mengangguk dan tak dapat menjawab dengan muka pucat Ditotok Hon Ki untuk melegakan pernapasannya Tapi ketika Chiyok Tau Tai Hiap berkelebat maju dan mengurut dada pemuda ini Maka pulihlah Liong Cheng yang bangkit dengan tubuh gemetar Ki Heng, kalian berdua memang hebat Aku mengaku kalah Han Ki tersenyum pahit Tapi kami mengeroyok Sute Kalau tidak tentu kami yang akan roboh Chiyok Tau Tai Hiap tertawa Ya, dan kalian lihat betapa hebatnya Soan Hoan Chiang bila dilatih sungguh-sungguh Han Ki Dan Liong Cheng tentu akan jauh lebih hebat lagi kalau tenaga sintangnya sudah mahir seperti apa yang kumiliki Lihat, aku akan memberi contoh pada kalian dan Chiyok Tau Tai Hiap yang mengibaskan lengannya pada sebatang pohon yang berdiri belasan meter di samping kanan Dan mereka tiba-tiba mendengar suara meledak ketika pohon itu tumbang dan roboh Berat Liong Cheng terbelalak Dan belum dia menutup mulutnya mengeluarkan seruan kagum Tiba-tiba pendekar kepala batu mengibaskan lengannya lagi ke kiri dan berseru pada mereka Dan lihat yang ini, Ki Ji Batu itu pun akan hancur terkena kibasan Soan Hoan Chiang Bres tapi batu sebesar kerbau yang tidak bergeming oleh pukulan ketua Beng San Pai itu disambut seruan heran Liong Cheng yang tertegun Batu itu tak apa-apa, suhu Dia Tanda petik Liong Cheng menghentikan seruannya Dia hampir melanjutkan dengan kata-kata bahwa batu itu tak hancur Tapi baru sampai pada kata-kata dia mendadak Liong Cheng terkejut dan terkesiap kaget ketika batu itu ditiup angin dan Tiur hancur seperti bubuk Ah Liong Cheng baru sadar Batu itu sudah hancur di dalam, suhu Tubuhnya remuk secara tidak kentara Ya, dan itulah kehebatan Soan Hoan Chiang, Liong Cheng Dan ilmu ini sejajar dengan pukulan petir yang dimiliki pendekar Gurun Neraka Chiok Tau Tai Hiap tertawa Bergelak, geli melihat muridnya bengong dengan matu, tak berkedip Tapi menepuk pundak muridnya dengan bangga Chiok Tau Tai Hiap tiba-tiba berkeluat masuk Ki Ji, Liong Cheng, ujian kepandayan sudah selesai Hayo beristirahat dan kalian masuk Liong Chok dan Hon Ki mengangguk Mereka kagum akan kepandayan guru dan engkong mereka itu Dan Hon Ki yang teringat bahwa Liong Cheng baru mengalami luka Segera memberikan obat penawarnya agar sutenya itu cepat sembuh Lalu masuk dan berkelebat ke dalam mereka pun kembali ke tempat masing-masing dan bersemadi mengembalikan tenaga Malam itu Liong Cheng tak dapat tidur Dia mendapat kamar di belakang, jauh di sudut dan sunyi di belakang taman Sengaja memilih tempat itu dengan alasan tak mengganggu keluarga suhunya dia Ketika kentong kedua belum juga membuat dia mengantuk Tiba-tiba Liong Cheng mendengar suara kaki di atas genteng kamarnya Liong Cheng terkesiap Siapa berani mengganggu tempat tinggal Chiok Tau Tai Hiap di atas gunung ini Tapi belum dia memasang tali sepatunya mendadak jendela kamarnya terbuka Dan sesosok bayangan tinggi besar melompat masuk Keparat, siapa itu Liong Cheng membentak Langsung berjungkir balik dan melancarkan pukulan Soan Hoan Chiangnya dari atas pembaringan Tapi bayangan yang rupanya terkejut dengan bentakan ini sudah menyambut dan mendesis Cheng Liong, perlahan sedikit ke kau Ini aku Bubah, Des dan Liong Cheng atau yang sebenarnya Cheng Liong dengan membalik nama untuk menyamar itu Segera berteriak perlahan ketika mendengar seruan ini Tertolak tapi lawannya juga terdorong dan menabrak dinding ruangan dengan suara keras Hampir merobohkan meja kursi Dan Cheng Liong Kini menyalakan lilin untuk melihat bayangan itu segera tertegun ketika melihat bahwa yang datang adalah Mubah, gurunya nomor satu itu Ah, kau suhu? Kau Mubah melompat ke depan dia langsung mencengkeram pundak muridnya itu Tapi tertawa girang dengan mulut mendesis dan memotong Bertanya kagum, itu pukulan Soan Hoan Chiang, Liong Ji? Kau berhasil mengelabungi Chiok Tau Taihian hingga memberikan ilmunya? Cheng Liong sadar Ya, tapi, pemuda ini menoleh kiri-kanan, cemas dan gugup Bagaimana kau tiba di sini, suhu? Dan sendirian kah? Ah, kau yang keenakan, Liong Ji Aku datang bersama Ji Suhumu Juga ibumu, tapi mereka menjaga di bawah gunung Cheng Liong terkejut ada apa, suhu? Dan apa maksudmu datang kemari? Membawamu ke kota raja, Liong Ji Urusan di istana semakin gawat dengan adanya pemberontakan kaum pendekar Ah, tapi Chiok Tau Taihian belum mengetahui siapa aku, suhu Haruskah membongkar rahasia sebelum waktunya? Itulah Dan kami telah melihat pertandinganmu dengan dua cucu pendekar kepala batu itu, Liong Ji Dan kami kagum bahwa kau mendapatkan majuan hebat dengan Soan Hoan Chiang yang kau miliki itu Benar, tapi aku belum puas, suhu Aku belum dapat mengalahkan dua orang cucu pendekar kepala batu JTU dengan ilmu silat yang ku dapat Betul, dan karena itulah aku datang kemari, Liong Ji Aku dan Ji Suhu serta ibumu menyusun rencana untuk keberhasilan cita-citamu secara lengkap Chiok Tau Taihian harus kita bunuh, dan satu-satunya orang yang mampu melakukan itu adalah kau Cheng Liong terkejut Kau gila, suhu Chiok Tau Taihian memiliki kesaktian di atas tenagaku, mana mungkin mengalahkannya? SST Muba mendesis Kami ada akal, Liong Ji Ji Suhumu menyusun rencana bagus untukmu Kau satu-satunya orang yang dapat membunuh pendekar kepala batu dan menarik kursi duduk dengan muka tegang raksasa tinggi besar ini lalu bercerita Liong Ji, seminggu lagi naga bongkok dan muridnya kemari Xin Hang akan mengenalimu sebagai Cheng Liong dan akan membuka rahasiamu Dan mumpung guru dan murid itu masih belum sempat kemari sebaiknya kau mendahului menyingkirkan lawan dengan cepat Kau besok harus turun gunung Liong Ji Minta izin kepada pendekar kepala batu untuk mencari musuh besarmu Kau mengaku Sobeng yang membunuh ayah ibumu, bukan? Ya, nah, karena itu mintalah izin besok pagi pada Chiok Tau Taihian untuk turun gunung, Liong Ji Kau bisa mengatakan bahwa maksud kepergianmu untuk mencari Sobeng Kau masukilah kota kak ibumu, temui Xin Hang dan gurunya yang ada di sana Tantang pemuda itu dan bertandinglah Lalu, nanti dulu, Cheng Liong memotong Bagaimana kalau aku kalah, Suhu? Bukankah celaka dan bakal terungkap? Aku dan Ji Suhumu akan menolongmu Liong Ji Dan ibumu juga tentu tak akan tinggal diam Hektometer, tapi apa maksudnya menantang Xin Hang, Suhu? Bodoh, untuk menjebak Chiok Tau Taihiap, Long Ji Kami mempunyai siasat bagus untuk dirimu ini Bagaimana itu Cheng Liong bingung? Aku tak mengerti maksudmu, Suhu Dan kenapa buru-buru mencari murid naga bongkok itu? Hektometer, aku mendengar bahwa Soan Hoan Chiang yang kau miliki hampir sempurna Liong Ji dan bukankah benar bahwa kekuranganmu hanya tenaga singkang saja? Ya, karena itu Chiok Tau Taihiap harus dibuat marah, Liong Ji Menang atau tidak menang menghadapi murid naga bongkok itu kau harus kalah Artinya, kau harus menerima pukulan dan kalau perlu menderita luka-luka dulu untuk kemudian menyampaikannya kepada Chiok Tau Taihiap Ceritakan bahwa kau bertemu di tengah jalan dan kemudian bertempur dengan Xin Hang Cheng Liong terbelalak Lalu, goblok Chiok Tau Taihiap tentu marah, Liong Ji Dan kau harus membakar hati ketua Beng San Pai itu agar dia memberikan tenaga saktinya kepadamu Bayangkan, kalau kau berhasil memujuk dan membakar pendekar ini hingga mendapatkan tenaga singkangnya Tentu kau akan menjadi hebat luar biasa, Long Ji Kau akan menjadi sama dengan Chiok Tau Taihiap yang sudah 50 tahun melatih tenaga saktinya Cheng Liong terkejut, tapi tiba-tiba menjadi girang bukan main Suhu, siapa yang mencetuskan ide ini? Ibumu Dia ingin kau membalaskan kematian gurunya pada ketua Beng San Pai itu Ah Cheng Liong hampir tertawa bergelak Kalau begitu sampaikan salamku kepada ibu, Suhu Ia benar-benar cerdik dan luar biasa sekali Ya, tapi sekalian ku beritahu padamu, Liong Ji Bahwa murid naga bongkok yang bernama Sin Hang itu betul-betul hebat dan memiliki tenaga siluman Dia memiliki kepandayan iblis, tenaga saktinya luar biasa dan mampu menghadapi kami berdua Cheng Liong terbelalak kami berdua Maksudmu kau dan Ji Suhu, Suhu? Ya Ah, Cheng Liong terkejut Kalau begitu bagaimana kira-kira dengan kepandayan ku sekarang? Dalam soal kepandayan ku kira sama, Liong Ji Tapi dalam soal tenaga sakti kau masih kalah Kalah jauh Karena itu bakarlah Chiok Tau Taihiap dan bujuk sedemikian rupa agar ketua Beng San Pai itu memberikan tenaga saktinya Dan begitu sudah setengah lebih dia memberikan sinkangnya cepat saja kasedut seluruh kekuatannya agar pendekar itu mampus Cheng Liong Girang Dia hampir melonjak oleh keterangan burunya ini Dan begitu menyatakan mengerti dan mereka sejenak bercakap-cakap menceritakan tentang bergeraknya kaum pendekar yang berontak di kota raja Akhirnya mubah berkelebat meninggalkan muridnya Liong Ji, jangan lupa Kau besok minta izin keluar Liong Cheng atau yang sebenarnya Cheng Liong itu mengangguk Dia menutup jendela dan tak sabar menanti datangnya pagi Dan ketika keesokan harinya matahari muncul dengan sinarnya yang indah berkilau Cheng Liong sudah menghadap pendekar kepala batu menyatakan maksud hatinya Dia meminta izin turun gunung, tidak sampai seminggu Dan karena Cheng Liong menyatakan niatnya untuk mencari iblis penagih jiwa yang membunuh ayah ibunya Chiok Tau Taihiap tidak keberatan Apalagi ketika itu datang utusan pendekar guru neraka yang tidak diketahui Maksudnya oleh Cheng Liong, yang menduga bahwa agaknya urusan yang dibawa tentu urusan kaum pendekar yang katanya sudah berada di luar pintu kota raja untuk memerontak Dan Cheng Liong yang mendapat perkenan gurunya ini turun gunung selambat-lambatnya tujuh hari Akhirnya tidak mendapat kesukaran apa-apa di tengah perjalanan Tapi, baru dua hari pemuda itu melaksanakan maksudnya mendadak pada hari ketiga Cheng Liong datang Pagi-pagi dia sudah kembali ke atas gunung Dan tubuhnya yang luka parah dan ambruk di depan pintu kamar Chiok Tau Taihiap membuat semua orang gempar Liong Cheng, kau terluka parah tapi Cheng Liong tak mampu menjawab Dia hanya mengangguk lemah sekali, karena begitu Chiok Tau Taihiap muncul bersama seluruh keluarganya Liong Cheng sudah roboh dan pingsan tak sadarkan diri Semua orang gugup, tapi Chiok Tau Taihiap yang bergerak mendahului yang lain sudah menyadarkan muridnya ini Dengan totokan dan obat penawar luka ketua Beng San Pai itu membantu muridnya Tapi melihat bekas pukul yang mengenai diri pemuda ini mendadak Chiok Tau Taihiap tertegun dan membelalakan matanya Sin Liong Jin, tangan naga sakti Cheng Hon dan istrinya terkejut Sin Liong Ji Yu, ayah Kalau begitu Tanda petik Ya, dia terluka oleh bekas pukulan naga bongkok, Han Ji Tapi aku tidak tahu bagaimana Liong Cheng bisa bertemu kakek itu Keparat, kita harus cepat sadarkan dia Dan Chiok Tau Taihiap yang mulai menggeram bagai seekor singa itu segera menolong muridnya di ruang dalam pendekar ini Mengulurkan telapak tangannya, menyalurkan sinkang untuk membantu proses penyembuhan yang lebih cepat Dan ketika dua jam kemudian ketua Beng San Pai itu bekerja keras Akhirnya Cheng Liong sadar Dan, begitu sadar langsung saja Cheng Liong mengguguk dan menangis di depan kaki gurunya ini Suhu, ampun Teocu tak dapat menjunjung tinggi nama baikmu Chiok Tau Taihiap mencengkeram pundak muridnya Diam Jangan menangis, Liong Cheng Aku tak suka laki-laki Chengeng Tapi Cheng Liong masih terseduh-seduh Dengan pura-pura menggigit bibir dan mementurkan jidatnya dia berkali-kali mohon ampun pada gurunya itu Mengeluh tak dapat menjunjung nama baik Dan baru setelah gurunya menjambak rambutnya dan Cheng Liong tersentak kaget Barulah pemuda ini menghentikan tangisnya dan melihat wajah gurunya yang gelap menyeramkan Liong Cheng, aku tak suka laki-laki gagah menangis Hayo ceritakan apa yang terjadi dan hentikan tangismu itu Cheng Liong terbelalak Teocu, Teocu bertemu naga bongkok, Suhu Teocu mendapat pukulan Sin Liong Jiu Ya, aku tahu itu Tapi bagaimana kau bisa ketemu setan bongkok itu dan bertempur? Teocu tidak bertempur dengan kakek itu, Suhu Tapi dengan muridnya Hah? Maksudmu? Ya, Sin Hong, Suhu Cheng Liong memotong Teocu bertempur melawan Sin Hong dan kalah Teocu melarikan diri, terluka parah dan dan Cheng Liong menangis lagi Dengan cerdik dan pandai dia sengaja memotong-motong ceritanya Membuat Siok Tau Tai Hiap tak sabar dan marah Dan ketika gurunya itu kembali membentaknya untuk bercerita lebih lanjut Maka Cheng Liong segera menghentikan tangisnya dan menceritakan apa yang terjadi Teocu bertemu Sin Hong secara kebetulan saja, Suhu Teocu bertemu dengannya di kota Rabun Dan karena teringat pesan Suhu tentang murid naga bongkok ini Maka Teocu lalu menantangnya kami bertempur Kepandaian berimbang Tapi ketika Sin Hong mengeluarkan Sin Liong Jiunya Maka Teocu terdesak, Suhu Teocu kalah kuat dalam hal Sin Kang dan akhirnya kalah tanda seru Hektometer Siok Tau Tai Hiap mengerutkan keningnya Dan naga bongkok memberi petunjuk-petunjuk pada muridnya Liong Cheng? Tidak, naga bongkok hanya mengawasi saja, Suhu Dia cukup sportif dan sama sekali tidak membantu Sin Hong Cheok Tau Tai Hiap mengerutkan gigi Dia menggigil penuh kemarahan, tampak gusar dan terpukul Tapi berkelebat keluar dia berkata pada muridnya itu Baik sore nanti kau datang ke taman Liong Cheng Sekarang beristirahat dan pulihkan dulu tenagamu Cheng Liong mengangguk Dia ditinggal sendirian sekarang Karena Cheng Hong dan yang lain-lain juga menyuruh dia beristirahat Keluar mengikuti ketua Beng San Pai itu Dan ketika sore harinya dia cukup tenaga dan lebih sehat daripada pagi tadi Maka Cheng Liong sudah memenuhi permintaan burunya itu untuk datang ke taman Dan dilihatnya Cheok Tau Tai Hiap duduk termenung Tiba-tiba bangkit berdiri dan langsung menggapainya begitu melihat dia datang Bagaimana, Liong Cheng? Kau sudah sembuh Cheng Liong menjatuhkan diri berlutut T.E. Chu sudah baikan, suhu Tapi mungkin masih 2-3 hari betul-betul sehat Baik, duduklah di situ Cheok Tau Tai Hiap menunjuk bangku taman Aku ingin bertanya sesuatu Liong Cheng Dan harap kau bicara dengan jujur dan benar Cheng Liong berdelebar Dia tak tahu apa maksud kata-kata P.I. Dekar itu Tapi duduk menenangkan diri dia sudah berhadapan dengan pendekar ini Apa yang ingin kau tanyakan, suhu? Hektometer, tentang pertandinganmu dengan Sin Hong, Liong Cheng Benarkah kau bertempur dengan pemuda itu dan bukan dengan burunya? Cheng Liong terbelalak Apa maksudmu, suhu? Kau tidak percaya? Ya, aku sangsi, Liong Cheng Aku melihat lukamu itu mustahil dilakukan Sin Hong Pukulannya berat Aku tidak percaya bahwa Sin Hong mampu melakukan itu Maksudmu kau tidak percaya bahwa Teocu bertanding dengan Sin Hong, suhu? Tidak, bukan itu, Liong Cheng Tapi aku sangsi bahwa Sin Hong memiliki Sinkang demikian hebat seperti gurunya Pukulan itu luar biasa sekali Hanya naga bongkok yang dipat melukaimu seperti itu Cheng Long tersenyum Suhu, kau rupanya tak percaya bahwa Sin Hong benar-benar memiliki Sinkang Mutjijat Teocu sendiri juga heran bagaimana pemuda itu dapat memiliki tenaga sakti demikian hebat Tapi dengan sungguh-sungguh dan berani sumpah Teocu menyatakan bahwa itu memang benar suhu Bahwa Teocu benar-benar bertanding melawan Sin Hong dan kalah oleh murid naga bongkok itu Dan gurunya tak membantu di belakang Sama sekali tidak, suhu Sin Hong bertanding dengan jujur dan tanpa bantuan gurunya Hektometer kalau begitu berbahaya Sinkang pemuda itu mencapai tingkat yang sejajar dengan gurunya atau setingkat pula denganku Ya, naga bongkok juga bilang begitu, suhu Waktu kami bertempur setan bongkok itu justru tertawa Dia bilang bahwa sebaiknya Teocu mundur, biar suhu saja yang maju Keparat, setan tongkok itu berani berkata seperti itu Ya, dia terlampau menghina, suhu Tapi Teocu memang kalah dan Sin Hong memang betul-betul hebat Ciyok Tau Tai Hiap mengepalkan tinju Dia menggeram, tapi bangkit berdiri dia lalu berjalan mondar-mandir dengan dahi dikerutkan Leong Cheng, di mana sekarang guru dan murid itu? Kau akan mencarinya, suhu ya? Ah, tak perlu, suhu Naga bongkok dan Sin Hong akan kemari lima hari lagi Ciyok Tau Tai Hiap memutar tubuh Dari mana kau tahu mereka sendiri yang bilang, suhu Naga bongkok katanya Akan menemuimu dan menjagokan Sin Hong untuk diadu Ciyok Tau Tai Hiap tertegun Dan Cheng Leong yang cepat-cepat menjatuhkan diri berlutut segera berkata pada gurunya itu Suhu, terus terang saja Teocu nyatakan di sini bahwa Teocu bukan tandingan Sin Hong Sebaiknya Han Ki atau Han Bu saja suhu suruh maju ke depan Dengan keroyokan mungkin Sin Hong akan kalah Ciyok Tau Tai Hiap mengeram Kau kira keluarga Ciyok Tau Tai Hiap akan bersikap pengecut Leong Cheng? Tidak Biar matipun kami tak mau berpibu dengan keroyok yang curang Naga bongkok itu boleh datang dan aku akan menghadapinya dengan gagah Tapi masa Sin Hong akan menghadapi kau, suhu? Bukankah pamermu bakal merosot dan jatuh di bawah mereka? Aku tak akan menghadapi bocah itu, Leong Cheng Tapi aku akan menghadapi tantangannya untuk mengadu murid dengan murid Tapi siapa yang akan kau wajukan, suhu? Teocu terang tak mungkin Teocu akan kalah dan hanya akan membuatmu malu saja Kecuali, Cheng Leong menahan omongannya Mulai memasang jebakan dan pura-pura mengerutkan alis, berpikir keras Lalu berkata lirih dengan sikap hati-hati Cheng Leong meneruskan Kecuali kalau kau memberikan tenaga saktimu, suhu Karena naga bongkok itu juga rupanya memberikan tenaga saktinya pada Sin Hong untuk mencapai kemenangan Chiyok Tau Tai Hiap tersentak Apa? Maksudmu setan bongkok itu memberikan sin kangnya pada Sin Hong, Leong Cheng? Ya, begitu setelah Teocu pikir, suhu Kalau tidak mana mungkin Sin Hong dapat memiliki sin kang demikian hebat kalau tidak dibantu gurunya? Naga bongkok tentu curang, dia memberikan sebagian sin kangnya untuk memperoleh kemenangan Chiyok Tau Tai Hiap tiba-tiba tertegun Keparat, dugaanmu mungkin benar, Leong Cheng Kalau begitu tua bangka itu harus dihajar Ya, dan satu di antara kami harus kau beri sin kangmu itu, suhu Agar dapat menandingi dan merobohkan murid naga bongkok itu Betul tapi terkejut Mi lepaskan omongannya ini Tiba-tiba pendekar kepala batu memandang Cheng Leong Leong Cheng, siapa kiranya yang pantas ku beri sin kangku ini? Cheng Leong menunduk, pura-pura berpikir Teocu kira Han Ki Su Heng saja, suhu Dia cocok dan cucu pertamamu yang baik Kalau begitu bagaimana dengan Hon Bu? Hektometer, boleh saja, suhu Tapi semuanya itu terserah padamu Baik Chiyok Tau Tai Hiap menganggukan kepalanya Sekarang dia mempunyai keputusan sendiri Tidak mendengar Cheng Leong mengajukan diri Berarti pemuda itu selalu memikirkan orang lain Maka menyuruh pemuda itu memanggil Cheng Hon ketua Beng San Pai ini Segera mengebutkan lengannya Leong Cheng, panggil pamanmu Cheng Hon kemari Sekarang pergilah Cheng Leong mengangguk Dia melirik meninggalkan ketua Beng San Pai itu Tak tahu siapa yang dipilih Maka berdebar meninggalkan tempat itu Cheng Leong segera memanggil Cheng Hon seperti yang diperintahkan gurunya Tapi kembali dengan hati-hati dan memasang telinga Dia lalu bersembunyi mencuri percakapan Menyelinap di belakang rumah ketika Cheng Hon datang Ada apa, ayah? Kau memanggilku? Chiyok Tau Tai Hiap mengerotokkan jarinya Ya, aku ingin bicara sebentar, Han Ji Ada satu persoalan yang ingin ku mintakan pertimbanganmu Cheng Hon sudah duduk di depan ayahnya Persoalan apa, ayah? Kau tampaknya tegang? Hektometer, aku memang agak tegang, Han Ji Naga Bongko katanya akan datang kemari lima hari lagi Leong Cheng baru menceritakannya kepadaku Lalu, setan Bongko itu akan mengadu muridnya, Han Ji Dan karena Leong Cheng yang ku jagoi tak mampu menahan Sin Hang tentu aku akan kehilangan muka dan malu di depan kakek Bongko itu Cheng Hon menghala nafas Ayah, kau terlalu bersikeras untuk memperolah kemenangan Apa sekarang yang kau inginkan? Bukankah Sin Hang sudah mengalahkan Leong Cheng yang kau agulkan itu? Benar, Leong Cheng memang kalah, Han Ji Tapi kemenangan yang diperoleh Sin Hang curang Naga Bongko tak jujur dalam mencetak muridnya itu Cheng Hon mengerutkan alis Tak jujur bagaimana, ayah Naga Bongko memberikan Sin Kangnya pada Sin Hang? Han Ji Leong Cheng baru saja mengemukakan dugaannya itu Kepadaku, maksudmu? Naga Bongko ingin memperoleh kemenangan secara licik, Han Ji Dia memberikan sebagian Sin Kangnya yang sudah dilatih puluhan tahun itu kepada S.N. Hang? Maka tak heran kalau Sin Hang memiliki tenaga Sin Kang luar biasa dan muridku kalah Cheng Hon terbelalak Kau yakin itu, ayah? Ya, aku yakin dugaanku ini, Han Ji Karena seperti yang kau lihat sendiri pukulan yang melukai Leong Cheng itu memang berat dan setingkat dengan Sin Kang yang kumiliki Tadinya, ku kira Naga Bongkok yang melukai muridku itu Tapi ternyata tidak Sin Hong lah yang lukai Leong Cheng dengan warisan tenaga sakti dari gurunya Cheng Hon tertegun Lalu apa sekarang mau mu, ayah? Aku juga akan memberikan sebagian Sin Kangku pada seseorang yang kupilih Han Ji Aku akan mengimbangi perbuatan Naga Bongkok itu teng curang dan tak tahu malu Ah, dan kau sudah menetapkan siapa pilihanmu, ayah ya? Cheng Hon bangkit berdiri Sampai di sini pembicaraan yang didengar Cheng Leong membuat Cheng Leong tegang bukan main, berdebar hingga jantungnya berdebta amat cepat Tapi Chiok Tau Tai Hiap yang rupanya tak segera melanjutkan ceritanya itu membuat Cheng Leong dan Cheng Hon menjadi ingin tahu Si pa yang kau pilih, ayah Akhirnya Cheng Leong mendengar suara Cheng Hon bertanya, lirih dan penuh ketegangan memandang ayahnya itu Dan Chiok Tau Tai Hiap yang juga bangkit dari kursinya tiba-tiba menjawab Leong Cheng Cheng Hon mengeluarkan seruan kaget Cheng Leong mendengar putra pendekar kepala batu itu batuk-batuk, tersedak dan duduk kembali di kursinya, tampak pucat Dan Cheng Leong yang hampir melonjak ke girangan mendengar jawaban Chiok Tau Tai Hiap ini tiba-tiba menjadi tegang ketika Cheng Hon menegur ayahnya Ayah tidak salahkah keputusan yang kau ambil ini? Leong Cheng tak ada hubungan darah dengan kita Dia sebenarnya bukan apa-apa dengan keluarga Sou Benar, tapi dia telah menjadi muridku, Han Ji Jadi dia sudah anggauta sendiri dan sama dengan keluarga Sou Tapi masih ada Han Ki dan Hon Bu, ayah Kenapa memilih Leong Cheng untuk menerima pemberian Sinkang? Bagaimana kalau pemuda itu membalik dan mengkhianati kita? Hektometer, aku tak percaya itu Han Ji Kita sama lihat tindak tanduknya hampir dua tahun ini Leong Cheng tak pernah melakukan kesalahan dan selalu baik kepada kita Tapi aku mendapat firasat aneh tentang pemuda itu, ayah Aku merasa Leong Cheng damdiam menyembunyikan sesuatu bahaya untuk kita Bahaya apa Chok Tau Tai Hiap mengerutkan alis Kau jangan mengada-ada Han Ji Aku tak merasa sesuatu apapun tentang diri muridku itu Jangan kau merasa iri Karena dua orang anakmu tak dapat perhatian dariku Seperti aku memperhatikan Leong Cheng Cheng Hon terpukul ayah Laki-laki ini gemetar Jangan kau kira aku merasa iri bahwa kau memperlakukan dua cucumu sendiri lain dengan Leong Cheng Aku tak merasa iri dengan anak itu, ayah Tapi terus terang ku katakan padamu bahwa jangan terlampau berlebih-lebihan memberikan sesuatu kepada Leong Cheng Penaga Sinkang adalah sepertinya wabagi kita Sekali anak itu membalik dan menyedot Sinkangmu tentu kau celaka Bagaimana kalau Leong Cheng berbuat seperti itu dan kau binasa? Chok Tau Tai Hiap tertegun Dan jangan kira aku menasehatimu ini karena aku merasa iri kepada pemuda itu, ayah Melainkan sungguh-sungguh ku katakan kepadamu bahwa aku mendapat firasat tidak enak tentang diri pemuda ini Chok Tau Tai Hiap terpengaruh Tapi geram bahwa lagi-lagi Cheng Hon tak sejalan dengannya Tiba-tiba pendekar ini mendengus dan berkata Baiklah, kalau begitu biar aku kalah di depan naga bongkok itu, Han Ji Biar aku menerima maluku dan tak usah keluar menyambut Cheng Hon terkejut Tapi sesosok bayangan ramping yang tiba-tiba berkelebat memasuki taman itu berseru mengejutkan mereka Gau, tak perlu kecewa Aku ada jalan tengah Untuk kalian berdua dan Cui Ang yang muncul di tengah-tengah ayah dan anak itu sudah memegang lengan suaminya dan memberi isyarat Han Ko, ayah jangan selalu dikecewakan Kalau kau tidak setuju akan sesuatu maka seharusnya kau memberikan jalan keluar Lalu menghadapi ayah mertuanya Nyonya ini berkata Gau, aku telah mendengar apa yang kalian bicarakan Dan aku mempunyai jalan keluar Ciyok Tau Tai Hiap Girang Mantunya ini memang sering membantu Maka berbinar memandang mantunya itu ketua Beng San Pai ini bertanya Apa yang akan kau ajukan itu, Ang Ji? Benar-benar sebuah jalan keluar Cui Ang mengangguk Jalan tengah, ayah Satu tindakan yang akan memuaskan hatimu sekaligus juga tidak membuat Han Koko khawatir Apa itu? Cui Ang memandang sungguh-sungguh Satu jalan yang gampang, gak bu? Yakni kau teruskan saja niatmu itu untuk memberikan es in kang pada Liong Cheng Kami tahu bahwa Liong Cheng satu-satunya orang yang dapat kauandalkan Dia setingkat lebih tinggi dibanding Hon Ki maupun Hon Bu Dan karena Liong Cheng hanya kalah dalam hal singkang memang dia lah yang paling tepat diberi tambahan untuk mengimbangi Sin Hong Tapi bagaimana dengan keselamatan ayah, Ang Moi Cheng Hon memotong Bagaimana kalau anak itu membalik dan melakukan sesuatu yang membahayakan ayah Kita menjaga di sekitarnya, suamiku Kita buat anak itu tak sampai melakukan tindakan yang mengancam keselamatan jiwa ayah Cheng Hon tertegun Dan Chiyok Tau Tai Hiap yang merasa kata-kata mantunya itu benar tiba-tiba tertawa bergelap dan menganggukan kepalanya bagus Benar sekali Jalan tengah Ini tentu memang tepat Han Ji Dan kau tak perlu khawatir lagi bila anak itu mencelakakan aku Cheng Hon tak dapat membantah lagi Dia tak mau banyak-banyak bicara Takut ayahnya mengira dia iri kepada Liong Cheng, pemuda yang disayang ayahnya dengan luar biasa itu Karena Liong Cheng amat tekun berlatih dan merupakan murid ayahnya yang mempelajari kesaktian ayahnya dengan lengkap Maka melihat bahwa omongan istrinya memang benar dan dia tak dapat menghalangi lagi Tiba-tiba Cheng Hon menarik nafas dan menindas kecemasannya yang agaknya tanpa alasan kuat Ayah, Ang Moi memang benar Tapi betapapun hati-hatilah memberikan kasama dengan memberikan nyawa Kau tahu ini bukan? Chiyok Tau Taiyuk tertawa lebar Aku tahu, Han Ji, tak perlu khawatir Dan ku kira Liong Cheng tak akan melakukan sesuatu yang demikian keji terhadap diriku Cheng Liong menyelinap masuk Sekarang dia tahu apa yang dipercakapkan itu Tahu bahwa Chiyok Tau Taiyuk memilih dirinya untuk menerima warisan Sinkang Persis seperti yang direncanakan Tapi berhati-hati terhadap Cheng Hon yang rupanya curiga kepadanya Cheng Liong tak berani main main Diam-diam, dia mengumpat putra pendekar kepala batu yang memiliki firasat yang tajam itu Dan berjanji bahwa dia akan menghabisi pendekar ini Cheng Liong memasuki kamarnya dan beristirahat Malam itu Cheng Liong dipanggil ke ruang dalam Dia melihat Chiyok Tau Taiyuk dan Cheng Hon serta istrinya duduk dengan sikap angker, penuh wibawa Dan Cheng Hon yang memandang dengan sinar matu berkilat penuh selidik ke arah Cheng Liong tak melepaskan sedetik pun juga perhatiannya kepada pemuda ini Liong Cheng tahukah kau apa keperluan kami memanggilmu Cheng Hon mulai bertanya, memandang Cheng Liong dengan tajam dan kepala terangkat Dan Cheng Liong yang cepat menjatuhkan diri berlutut segera menjawab Siao Teh tidak tahu, Paman Tapi tentu sesuatu yang amat penting untuk didengarkan Benar, ayah hendak memberkan sesuatu kepadamu Liong Cheng Dan bersyukur serta berterima kasihlah kepada gurumu Cheng Elong terbelalak Suhu, apalagi yang hendak kau berikan kepada Teo Chu Cheng Liong memandang Chiyok Tau Taihiap Pura-pura tak tahu apa yang akan diberikan Dan Chiyok Tau Taihiap yang berseri memandang muridnya ini mengetukan lengan Aku hendak memberikan sinkang padamu, Liong Cheng Seperti yang sore tadi telah kita bicarakan Cheng Liong pura-pura terkejut Apa? Kau? Kau hendak memberikan sinkang kepada Teo Chu, Suhu? Kau tidak memilih Hon Ki Suheng atau Hon Bu Suheng saja? Tidak, kami sepakat bahwa kau lah yang mendapatkannya, Liong Cheng Dan anak serta menantuku ini telah setuju Ah Cheng Liong tiba-tiba menjatuhkan diri berlutut, membenturkan jidatnya Suhu, ampun Untuk ini Teo Chu terpaksa menolak dan tidak berani menerima Harap Suhu pikirkan baik-baik maksud hatimu itu dan ingatlah akan Hon Ki Suheng dan Hon Bu Suheng Ciyok Tau Tai Hiap terkejut Kenapa? Liong Cheng karena Teo Chu tak pantas menerimanya, Suhu Masih ada Hon Ki Suheng atau Hon Bu Suheng yang lebih patut menerima warisan itu Hektometer, Ciyok Tau Tai Hiap mengerutkan alis mereka tak cukup kuat, Liong Cheng Dan lagi Hon Bu maupun kakaknya belum tentu mau menerima sinkangku ini Mereka tak mau bertempur melawan Sinhong, tapi mereka dapat dibujuk, Suhu Memberikan sinkang sama dengan memberikan nyawa sendiri Bagaimana Teo Chu berani menerima tak? Tidak, tidak, Suhu Jangan terlampau berlebih-lebihan memberikan sesuatu kepada Teo Chu dan Cheng Leong yang menirukan kata-kata Cheng Hon dalam kalimat terakhirnya itu sudah membenturkan jidatnya kembali berulang-ulang seolah tidak disengaja tapi mengenap ada yang bersangkutan Dan Ciyok Tau Tai Hiap yang tertegun oleh penolakan ini tiba-tiba bangkit berdiri Liong Cheng, kali ini kau tak boleh menolak Kau harus menerimanya untuk mengalahkan murid naga bongkok itu Tapi Cheng Leong masih bersikeras Dia pura-pura menolak terus, dan baru setelah Ciyok Tau Tai Hiap mulai marah Cheng Leong segera berkata dengan muka gemetar, memandang Cheng Hon dan istrinya Suhu, bagaimana dengan bibi Cui Ang dan paman Cheng Han? Bukankah mereka mempunyai anak-anak yang sebenarnya lebih berhak untuk menerima warisan itu dibanding Teo Chu? Cui Ang bangkit berdiri Kau tak perlu memikirkan itu, Liong Cheng Kami berdua sudah setuju dan tidak merasa iri kepadamu Terimalah, kau memang orang yang paling tepat untuk memenuhi keinginan gurumu Dan paman Cheng Han Hektometer, gurumu telah memutuskan itu Liong Cheng Dan Hon Ki maupun Hon Bu memang belum tentu mau menerima warisan Sin Kang kakeknya Kalau untuk maksud diadu dengan Sin Hong Jadi paman tidak keberatan tidak Dan dibi juga? Ya, aku tak akan keberatan, Liong Cheng Tapi satu permintaan kami kepadamu Yakni jaga baik-baik dan junjung tinggi nama keluarga Soh Cheng Liong mengeluh dengan muka girang Dia cepat menghindar pandangan Cheng Hon yang tajam menerobos Tapi agar tidak mencurigakan dua orang suami istri itu dia eminta waktu Mengulur agar tidak kentra Maka menjatuhkan diri berlutut di depan gurun Fa Cheng Liong berkata menggigil Suhu, maaf Teo Chu terlampau mendadak untuk menerima anugerah luar biasa ini Bisakah Suhu memberikan waktu kepada Teo Chu untuk berpikir? Ciok Tau Tai Hiap terbelalak Berpikir apa lagi, Liong Cheng? Kau tidak mau menerimanya? Tidak, tidak, Suhu Bukan begitu Tapi berilah kesempatan kepada Teo Chu untuk meminta pertimbangan pada Han Ki Suheng atau Han Bu Suheng Hektometer, untuk apa, Liong Cheng? Untuk mendapat kepastian, Suhu Kalau mereka tidak senang tentu Teo Chu akan menyerahkannya kepada mereka Ah, kau kira Han Ki maupun adiknya iri kepadamu Teo Chu tidak berani mengatakan begitu, Suhu Tapi betapapun Teo Chu harus tahu diri Teo Chu harus minta izin mereka pula karena Teo Chu bukan darah keluarga Soh Ciok Tau Tai Hiap tertegun Dia merasa puas dan tak menyangka akan jawaban muridnya itu Jawaban yang menunjukkan bahwa muridnya itu memang pemuda yang baik Tahu diri dan berkualitas tinggi Maka tersenyum dan tertawa lebar dia pun mengangguk Baiklah, tapi jangan lama Lama, Liong Cheng Dua hari saja ku kira cukup bagimu untuk menjajagi perasaan dua orang cucuku Cheng Liong mengundurkan diri Dia berhasil memantapkan kepercayaan keluarga itu dengan lebih besar lagi Menunjukkan sifatnya yang baik dan selalu tahu diri Hal yang tentu saja mengembirakan Ciok Tau Tai Hiap yang semakin percaya dan sayang pada muridnya itu Dan Cheng Hon yang juga mulai terkikis kecurigaannya kepada Cheng Liong akhirnya mengangguk-angguk dengan nafas lega Cheng Liong memang selalu baik Tindak tanduk dan kelakuannya tidak pernah menyimpang Dan Cheng Hon yang memulai ragu-ragu akan firasatnya sendiri akhirnya tak percaya pada indera ke-6nya itu Dan saat itulah bahaya semakin mendekat Cheng Liong telah mengadakan hubungan dengan burunya Dan ketika isyarat yang diberikan pada hari kedua ditangkap Muba yang selalu memonitor gerak-gerik muridnya Akhirnya malam itu Muba datang, berkelebat dan telah memasuki jendela Cheng Liong seperti iblis Ada berita baru, Liong Ji? Cheng Liong menyambut hati-hati Ya, besok Ciok Tau Tai Hia akan mendengarkan persetujuanku, Su Hu Aku siap menerima sinkangnya dan besok kita bergerak Bagus, dan aku juga mendapat berita baru, Liong Ji Naga bongkok dan muridnya mempercepat rencananya semula untuk mendatangi ketua Beng San Pai itu Maksudmu? Besok dua orang guru dan murid itu akan datang, Liong Ji Ada gejala bahwa mereka mencium jejak kita Cheng Liong terkejut Dia tersentak mendengar kata-kata suhunya ini, pucat Tapi Muba yang bersikap tenang menyuruh muridnya ini tak usah takut Liong Ji, ibumu menghendaki kau secepatnya menyedot sinkang pendekar Kepala batu itu Kalau kebetulan besok kau bisa menerimanya itu bagus sekali Aku dan Ji Su Hu serta ibumu akan datang mengacau besok Usahakan pagi-pagi Ciok Tau Tai Hiap sudah mewariskan sinkangnya yang hebat itu kepadamu Cheng Liong tertegun Kalau begitu akan kuusahakan, Su Hu Dan sekarang pergilah, lindungi aku besok Muba melompat keluar Percakapan singkat yang mereka lakukan malam itu sudah cukup Maka ketika keesokan harinya Cheng Liong buru-buru menghadap gurunya dan menyatakan kesediaannya Maka giranglah ketua Beng San Pai ini yang sama sekali tidak menduga seujung rambut pun bahwa muridnya akan berhianat Dan begitu Ciok Tau Tai Hiap mengajak Cheng Liong ke taman Maka Cheng Liong tertegun ketika melihat suami istri Cheng Hon dan Cui Ang sudah ada di situ Haha, mereka menjaga keselamatan kita, Liong Cheng Paman dan bibimu itu mengkhawatirkan kita kalau ada musuh yang akan datang mengganggu Cheng Liong menjatuhkan diri berlutut Dia memberi hormat dan tahu bahwa sebetulnya Cheng Hon dan istrinya itu menjaga dia bukan menjaga orang lain seperti yang dikata suhunya Tapi tersenyum tenang dan tidak menunjukkan ketegangan hatinya Cheng Liong mengangguk dan menyatakan terima kasih Bibi, kalau begini Xiao Teh benar-benar merasa tenang Suhu tentu tak terganggu dan Xiao Teh dapat mengkonsentrasikan diri Ya, dan tak perlukan khawatir, Liong Cheng Hang Ki dan Hon Bu juga kusuruh menjaga di luar taman Tentu lebih aman lagi Cheng Hon menjawab, mewakili istrinya dan sengaja memperingatkan Cheng Liong secara halus agar tidak menjaga Tetapi Cheng Liong yang tersenyum dengan muka tidak berubah diam-diam tertawa di dalam hatinya Paman, terima kasih kalau begitu Perhatian kalian benar-benar besar sekali Cheng Liong menjura, dan Chiok Tau Tai Hiap yang sudah duduk di bangku batu segera berseru Liong Cheng, cepat kemari Tak perlu pentang bacot lagi Cheng Liong menghampiri Dia disuruh duduk di depan gurunya itu Dan ketika lengan Chiok Tau Tai Hiap menepuk bahunya tiba-tiba getaran tenaga sakti muncul dan bergetar mengguncangkan tubuh pemuda ini Liong Cheng, kendorkan semua syaraf-syarafmu Tarik nafas dalam-dalam dan pusatkan perhatian pada tengah kening Awas, kita mulai Liong Cheng mengangguk Dia merasa tegang dan berdebar juga, bersilah di depan gurunya dengan kedua matu, terpejam Dan begitu Chiok Tau Tai Hiap membentak menyuruh dia membebaskan semua uratnya dan lengan gurunya ganti menepuk ubun-ubun Dan tiba-tiba Cheng Liong merasa dimasuki hawa hangat yang mengalir deras Kau siap, bocah? Cheng Liong mengangguk Nah, awas kalau begitu dan Chiok Tau Tai Hiap yang sudah duduk bersilah dengan kedua lengan menumpang di atas kepala muridnya itu tiba-tiba menahan nafas dan mendorong Lalu sekali dia menggeram dan membentak pendek Tau-tau seleret sinar putih meletup dan menimpa ubun-ubun kepala Cheng Liong Plak, Cheng L, Ong merasa kepalanya pening Dia terkejut dan tergetar sejenak Tapi ketika peningnya hilang dan ada semacam hawa aneh yang merayap masuk dan ubun-ubun kepalanya bagai seekor ular yang terus melorot turun menuju ke tengah pusar Tiba-tiba Cheng Liong menjadi gembira dan girang bukan main Itulah Sintang, tenaga sakti, Chiok Tau Tai Hiap yang mulai bekerja, menembus ubun-ubun kepalanya dan siap bersatu dengan Sintangnya sendiri yang ada di tantian, pusat Dan Cheng Liong yang cepat menyambut gerakan hawa yang berasal dari telapak gurunya itu lalu memusatkan seluruh perhatiannya untuk menarik atau menuntun hawa sakti yang mirip pular merayap ini Dan Cheng Liong berhasil Dengan mudah dan gampang dia mengatur arus hawa yang kian cepat itu, mengalir dan menyusup naik turun bagai gelombang elektro menuju ke tengah pusar Dan ketika beberapa menit kemudian arus bawah itu berhasil ditarik dan lebur dengan tenaga saktinya sendiri yang ada di daerah tantian Tiba-tiba pendekar kepala batu membuka matanya dan berseru kagum Liong Cheng, kau berhasil Sintangku mulai bersatu dengan hawa yang bergolak di dalam pusarmu Cheng Liong tak menjawab Dia hanya tersenyum dan tak melepas sedikit pun juga getaran hawa yang dialirkan gurunya itu Tak mau melepaskan konsentrasi agar Sintang gurunya terus mengalir, membanjir dan terus masuk hingga membuat tubuhnya tiba-tiba serasa ditiup Melembung bagai balon Dan ketika dua jam kemudian muka Cheng Liong menjadi merah dan tubuh pemuda ini mengeluarkan uak putih yang kian lama kian tebal mendadak Pendekar kepala batu menghentikan alirannya dan berseru terengah Cukup, tenagaku sudah setengah bagian Liong Cheng dan pendekar kepala batu yang mundur dengan muka penuh kagum memandang muridnya itu tiba-tiba terkejut ketika melihat Cheng Liong berteriak dan menubruk dirinya Suhu, aku tak dapat mengendalikan tenaga Ciyok Tau Tai Hiap terbelalak Dia kaget ketika Cheng Liong tiba-tiba menghantam mukanya, disyat dan melengking dengan suara menyeramkan Tapi mengira Cheng Liong mengalami gangguan di tengah jalan tiba-tiba ketua Beng San Pai ini menangkis dan langsung menerima teburukan itu Dengan lengan terbuka, bermaksud menolong dan menahan serangan Tapi begitu dua telapak mereka bertemu dan Ciyok Tau Tai Hiap mengerahkan singkangnya mendorong mendadak Cheng Liong melemahkan tubuh dan menerima dorongan singkang itu dengan gaya menyedot Plak! Ciyok Tau Tai Hiap terkejut Secara tidak sengaja dia telah menyerahkan singkang fa, kaget bahwa tiba-tiba Cheng Liong menghisap dan langsung menarik tenaga saktinya itu ke dalam tantian Berarti pemuda itu menghendaki dia mengulang kembali pekerjaan semula, yakni memberikan singkang Dan terkejut bahwa Cheng Liong memaksa dia untuk menambah pemberian tenaga sakti Tiba-tiba ketua Benasan Pai ini meronta dan membentak, Liong Cheng, kau gila? Tapi Cheng Liong tak melepaskan lawannya ini Dia menempel dan mengikuti gerakan ketua Beng San Pai itu, terus menghisap dan menyedot tenaga singkang pendekar kepala batu Yang tiba-tiba telah kehilangan seperempat bagian dari Sisa yang ada Dan Chiyok Tau Tai Hiap yang tentu saja gusar dan marah bukan main tiba-tiba menyadari bahwa pemuda ini mengarcam keselamatannya Dan persis dia meraung untuk berkutat melepaskan diri Maka pada saat itulah terdengar suara tawa bergelak disusul berkelebatnya tiga bayangan musuh yang tidak disangka-sangka oleh ketua Beng San Pai ini Haha, bagus Liong Ji, tempel dan sedot terus tenaga tua bangka itu Bunuh dia dan habis nyawanya Chiyok Tau Tai Hiap tertegun Dia melihat tiga orang muncul dengan tiba-tiba, yang dua laki-laki dan yang satu perempuan Dan kaget bahwa dia mendapat musuh pada saat yang tidak disangka-sangka Tiba-tiba ketua Beng San Pai ini berseru pada anak dan menantunya, Han Ji, Ang Ji, cegat mereka Panggil anak-anakmu Tapi Chuyang membentak Dia sudah melompat ke belakang Cheng Liong, melepaskan pukulan, maksudnya membebaskan ayah mertuanya dan hisapan Cheng Liong yang terus menempel ketat lawannya itu hingga tak dapat melepaskan diri Tapi begitu nyonya ini menyerang Chok Liong justru Chok Tau Tai Hiap mengeluh dan berteriak kaget Ang Ji, jangan Tapi terlambat Chuyang sudah melepaskan, pukulannya, menghantam dari belakang Tapi begitu nyonya ini memukul maka tiba-tiba saja ia berteriak kaget dan terlempar ke belakang ketika pukulannya membalik bertemu sesosok hawa sakti yang melindungi Cheng Liong Air, beresu Chuyang terguling-guling Dia sungguh kaget oleh kejadian ini, dan ketika ia melompat bangun dengan kaki terhuyung tahu wanita ini melontakan darah segar akibat luka dalam Ang Boy Chuyang gemetar Dia sudah dipeluk suaminya, karena Cheng Hon segera memburu istrinya itu ketika istrinya terlempar, membentur dinding hawa yang luar biasa kuat hingga Chuyang roboh Dan ketika Cheng Hon membawa istrinya melompat ke dekat tayahnya maka seorang di antara tiga pendatang itu batuk-batuk dan terkekeh mengejek mereka Chiyok Tau Tai Hiap, hari ini kami datang untuk mengambil penyawa Bersiaplah Cheng Hon melolos pedang Dia bersuit memanggil anak-anaknya, tapi ketika Han Ki dan Hon Bu tak datang di tempat itu seketika pendekar ini berdiri pucat dan membentak Jahanam-jahanam keji, kalian siapakah dan ada apa mengganggu kami? Di mana anak-anak kami? Hehehe, yang batuk-batuk itu terkekeh Kami sahabat mendiang Chang Gan Sian Jin, anak muda Perlukah beritahu nama kami dan berkenalan? Cheng Hon terkejut Kalau begitu siapa nama kalian? Tapi yang perempuan tiba-tiba melompat maju So Cheng Hon, kau tentu belum melupakan aku kalau matamu tidak lamur Kau masih mengenal aku, bukan? Cheng Hon terbelalak Dia sekarang teringat wanita ini, yang masih cantik dan ganas Maka terkejut dan mementak marah dia akhirnya menudingkan ujung pedang pada wanita itu Kau kiranya, Tok Sim Sian Li? Ada apa kau datang dengan care pengecut begini? Hik-hik, aku ingin mengambil puteraku, orang Shisou Dan sungguh aku gembira bahwa kalian mendapat balasan setimpal dengan kematian guruku Cheng Hon terkejut Seketika dia memutar tubuhnya, memandang Cheng Leong yang masih menyedot Sinkang ayahnya yang bertahan dan ingin melepaskan diri Dan Tok Sim Sian Li yang mengebutkan bendera iblisnya yang dicabut dengan tiba-tiba mendadak tertawa mengejek dan mendingus kepadanya Menjawab dingin, benar sekali, Shou Cheng Han Anak yang kau bilang puteraku itu adalah dia Terima kasih telah menonton